Kita walaupun dalam keadaan haid, tetap kita harus mengejar amalan bonus-bonus yang ada di bulan Ramadan ini. Nah diantaranya adalah kita bisa menyiapkan buka sahur, kita bisa bersedekah. Nah dengan kita memberikan makan orang puasa, itu kata Nabi pahalanya sama dengan kita yang puasa. Nah enak kan? Ketika meninggalkan puasa dan beliau dalam keadaan hamil, dan hamilnya ini dia mengkhawatirkan atas janinnya. Lalu bagaimana ketika dia tidak bisa puasa, maka di situ ketika mengkhawatirkan janin, maka dia harus membayar mood setiap hari. Itu sama dengan 600 gram. 600 gram makanan pokok kita, jadi beras gitu ya, setiap hari. Tetapi, tetap wajib mengkodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Harian Surya dan Tribun Jatim Network kembali lagi di podcast Ramadan dengan saya Pipit Maulidiyah. Dan tema spesial kali ini tentang muslimah di bulan Ramadan. Di tema yang spesial kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Mumi Mun Tafi'ah atau Ibu Vivin. Beliau ini merupakan perwakilan dari PC Fatayat Surabaya. Nah, sekaligus beliau berkesibukan menjadi kepala sekolah SMP Khadijah II Surabaya. Nah, beliau juga sibuk sebagai pengasuh pesantren An-Najiyah Sido Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya. Terkait muslimah di bulan Ramadan. Banyak sekali teman-teman muslim perempuan yang di bulan Ramadan itu terkadang haid ya. Sehingga tidak bisa melaksanakan puasa. Sebenarnya bagaimana sih ketentuan mengganti hutang puasa itu di bulan selain Ramadan? Dan juga amalan apa kira-kira yang bisa dikerjakan teman-teman yang baik, yang haid, dan yang tidak haid? Terima kasih Mbak Pipit. Jadi memang betul kita sebagai wanita kodratnya adalah diberi Allah menstruasi gitu ya. Atau haid. Sehingga setiap bulan kita pasti kedatangan tamu itu. Nah, ada banyak yang salah kaprah tentang pembayaran kodok. Atau bagaimana sih ketentuan kita sebagai wanita yang tidak lepas dari kodratnya, yaitu menyusui atau melahirkan atau hamil. Nah, ada dua macam wanita yang dalam syariat Islam, yaitu ketika meninggalkan puasa dan beliau dalam keadaan hamil, dan hamilnya ini dia mengkhawatirkan atas janinnya. Lalu bagaimana ketika dia tidak bisa puasa, maka di situ ketika mengkhawatirkan janin, maka dia harus membayar remut. Setiap hari itu sama dengan 600 gram. 600 gram makanan pokok kita, jadi beras gitu ya setiap hari. Tetapi, tetap wajib mengkodok. Nah, ini banyak yang salah diantara ibu-ibu itu kalau sudah membayar remut, dikira sudah tidak bayar puasa di kemudian hari. Jadi ini kan ada di surat Al-Baqarah ya. Jadi, tetap mengganti gitu ya. Nah, ada yang hamil atau menyusui, tetapi dia mengkhawatirkan atas kesehatannya sendiri. Nah, bagaimana dengan wanitanya seperti itu? Maka, dia dianggap seperti orang yang sakit biasa. Dia tidak perlu membayar remut, tetapi dia wajib mengkodok puasa. Nah, disinilah ada yang tanya, kalau misalnya kita belum sempat mengkodok nih, sampai bulan puasa berikutnya sudah. Nah, ini banyak juga. Kita-kita ya mbak ya, kadang-kadang agak-agak lalai. Ya, nanti-nanti sampai bulan syaban dan kemudian sudah. Maka, disitu harus tetap membayar mut jika dia tadi meninggalkan puasanya karena sakit mengkhawatirkan janinnya gitu ya. Nanti kalau saya puasa, nanti anak saya begini-begini. Dan itu dari dokter gitu juga ada rekomendasi untuk tidak puasa. Maka, ketika dia tidak mengkodok puasanya di bulan itu, di tahun itu, maka bulan selanjutnya, bulan Ramadan selanjutnya, dia tetap wajib membayar mut yang belum dibayarkan. Dan juga akan direkapitulasi jumlah kodoknya yang tahun kemarin dengan tahun yang sekarang, misalnya dua tahun gitu ya. Jadi, jangan sampai kita lalai dengan hanya membayar mut saja. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah mut itu bisa dirupakan makanan jadi atau nasi kotak boks gitu ya. Dengan kira-kira 600 gram beras misalnya. Itu tidak bisa. Jadi, tetap satu mut. Bagaimana cara membayarnya? Tidak boleh dijumlahkan secara total. Jadi, rekapnya semuanya berapa, nunggu selesai Ramadan, tidak. Tetapi, setiap hari satu mut. Begitu. Nah, bagi yang tadi tidak, yang mengkhawatirkan kesehatannya sendiri, anaknya sehat nih, menyusui juga anaknya sehat. Tapi, dia takut dia yang ada apa-apa. Maka, diibaratkan dia seperti sakit biasa yang tidak perlu membayar mut. Namun, dia tetap harus mengkodok puasa. Begitu. Oke. Pertanyaannya, kalau membayar mutnya tetap harus di luar Ramadan atau masih poli Ramadannya? Pas Ramadannya itu. Oke. Jadi, saya perlebar sedikit ya mbak ya. Jadi, ada wanita muslimah yang sudah sepuh gitu ya. Yang dia sudah tidak bisa menjalankan puasa. Maka, ini juga sama. Dan, dia tidak bisa diharap-harapkan sembuhnya. Jadi, dia bagaimana? Apakah dia tetap wajib mengkodok? Tentunya tidak. Jadi, dia hanya wajib membayar mut saja. Bagi orang tua yang sudah sepuh, yang tidak bisa diharapkan kuatnya. Atau, ada orang yang masih muda, muslimah muda seperti kita, usia produktif. Tetapi, dia sakit yang kata dokter, ini tidak bisa sembuh. Ini tidak bisa sembuh. Stadium 4 lah dan lain sebagainya. Maka, bagaimana untuk muslimah yang seperti ini? Maka, tentunya dia juga sama. Hanya berkewajiban membayar mut satu hari satu mut. Satu mut itu 600 gram kira-kira begitu. Untuk satu hari ya? Untuk satu hari, betul. Terus, terkait amalan, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan perempuan Haid di bulan Ramadan? Iya, Mbak Pipit. Jadi, kita kalau kebetulan ada tamu datang bulan itu, lantas tidak berarti kita bisa makan sehari-hari itu sama dengan kita pada posisi non-bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Kan saya memang ini, mens. Jadi, saya boleh makan dong kemana-kemana atau kita pesan go food gitu ya. Tidak bisa. Jadi, kita harus tetap menahan bahasa Jawanya ngeker gitu ya. Jadi, itu sebagai konsekuensi kita, ya boleh makan, minum, tapi tidak boleh semena-mena di depannya orang yang berpuasa. Kemudian, dia juga makannya enak lahap kayak orang yang ya kayak di bulan-bulan non-Romaddon gitu. Itu satu. Kemudian, yang kedua, kita walaupun dalam keadaan Haid, tetap kita harus mengejar amalan bonus-bonus yang ada di bulan Ramadan ini. Nah, diantaranya adalah kita bisa menyiapkan buka sahur. Kita bisa bersedekah. Nah, dengan kita memberikan makan orang puasa. Nah, itu kata Nabi, pahalanya sama dengan kita yang puasa. Nah, enak kan? Jadi, padahal memberikan takjil untuk orang yang puasa itu enggak harus satu kotak box. Bisa dengan kurma. Kata Nabi, itakun nar walubishikitamroh. Jadi, takutlah neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Kan enggak mungkin kita enggak bisa beli separuh kurma ya. Jadi, kita membawa satu, dua, tiga box kotak di masjid untuk takjilnya para orang-orang yang puasa. Itu bagi Nabi, tidak akan berkurang pahalanya orang yang berpuasa. Dan orang yang memberi juga dapat pahala yang utuh. Nah, itu satu, dua ya. Kita juga sebagai orang yang mengejar pahala, ini juga bisa walaupun tidak bisa membaca Al-Quran. Karena haram ya, kita termasuk kita membawa, memegang itu. Tapi kita juga mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, lewat gawai kita, perangkat kita, misalnya kita mendengarkan lantunan dari Instagram. Atau manapun ya. Itu kata sebuah hadis yang diriwetkan oleh Siti Aisyah. Itu mengatakan, ketika saya hate, Nabi Muhammad itu membawakan atau melantunkan Al-Quran di pangkuanku. Nah, disitulah kan orang yang jumlah jadi baper ya. Jadi, Nabi Muhammad itu sedemikian romantisnya sampai orang yang hate pun itu juga diberikan sentuhan-sentuhan Al-Quran. Karena diri kita saat itu kan memang dalam keadaan yang tidak suci. Kemudian kalau kita tidak melakukan hal-hal yang cari apa ya, salah-salahnya ya. Maka itu menjadi, ini kita, positif kita sebagai seorang muslimah yang diberikan Allah kodrat, apa, hate tadi. Kemudian, jadi sedekah, menyiapkan orang-orang yang buka sahur. Kalau tidak punya uang ya, dengan tenaga kita bagi-bagi, ikut memberikan satu komunitas yang bagi-bagi takjil di jalan. Kita hanya ikut bantu aja, itu sudah luar biasa. Kemudian, yang selanjutnya menuntut ilmu, Mbak Pipit. Kita sebagai muslimah itu jangan mau terkekang oleh keadaan ya. Kalau sudah hate, nggak bisa baca apa-apa, akhirnya diam. Akhirnya hanya scroll-scroll HP, stalking-stalking, nggak jelas menghabiskan waktu yang berjam-jam. Maka, menuntut ilmu itu menjadi satu, apa ya, aktivitas yang positif bagi kita ya, yang sedang hate tadi. Karena, memang, Nabi Muhammad juga bersabda ya. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada muslimatnya loh ya, gitu. Jadi, nggak hanya orang-orang Islam laki-laki saja. Nah, selanjutnya mungkin banyak-banyak membaca istighfar dan doa. Kan, nggak harus suci. Orang istighfar itu nggak harus suci. Orang baca zikir itu, baca solawat itu tidak harus suci. Nah, maka itu harus kita ambil. Jangan sampai kesempatan Ramadan kita berkurang tujuh hari saja. Itu kan sudah rasanya beda dengan yang lain, gitu ya. Aduh, aku kok ketinggalan. Tapi, nggak tahu lagi sih kalau anak-anak muda mungkin senang ya. Aduh, kapan lagi datang? Itulah, Mbak Pipit. Luar biasa yang disampaikan sama Mbak Pipit tadi. Terkait amalan-amalan yang dilakukan untuk wanita haid di bulan Ramadan. Dan sekaligus catatan untuk teman-teman haid yang punya hutang pasal Ramadan. Itu juga ada catatan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, teman-teman karena singkatnya waktu kita, kita harus mengakhiri podcast kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa dapat ketemu lagi dengan Mbak Pipit. Beliau luar biasa sibuk ya. Semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Teman-teman, berikut podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan mendapatkan banyak pelajaran, ilmu yang disampaikan oleh teman-teman kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!